Intro Presiden Ukraina menyebut kengerian serangan teror 2001 di Amerika Serikat saat ini memohon lebih banyak bantuan militer dalam pidato bersejarah di Kongres Amerika Serikat yang muncul dalam video mengenakan kaos Dalam pidato pada Rabu 16 Maret 2022 pagi waktu setempat Presiden Ukraina Vladimir Zelensky berbicara secara virtual kepada Kongres Amerika Serikat untuk meminta Amerika Serikat memberikan lebih banyak bantuan ke Ukraina karena Rusia terus memperbardir kota-kota Seorang ekonom mengkritik penampilannya menganggap pakaian Zelensky tak cukup profesional Setiap kali Zelensky berbicara secara virtual kepada sebuah kelompok Presiden Ukraina itu kerap menggerakkan pakaian kasual dan menelpon dari lokasi rahasia di Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan melalui tautan video bahwa Ukraina mengalami serangan 11 September 2001 setiap hari saat berperang melawan pasukan Rusia Dia kembali mendesak Amerika Serikat dan sekutu NATO untuk menegakkan zona larangan terbang di atas Ukraina dengan mengatakan, saya perlu melindungi langit Zona larangan terbang di atas Ukraina berarti pasukan NATO harus terlibat langsung dengan pesawat Rusia yang terlihat di laget itu dan menembak mereka jika perlu Sebagai alternatif dari zona larangan terbang Zelensky meminta sistem pertahanan udara dan pesawat terbang Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba